hai oke sahabat operai TV kali ini kita sudah memasuki tahap desain ini desain rangkaiannya nanti seperti ini ya ini controller kita sudah drawing skematiknya untuk PCBnya sudah kita kita buat juga ini PCB sudah kita desain di sini dan setelah proses ini nanti kita print out ya pakai kertas transfer nah caranya kita bisa langsung print saja ya pakai fitur output di sini kemudian jadikan ke PDF atau langsung masuk ke printer kebetulan saya sudah jadikan ke PDF di sini dan ini hasilnya sudah dalam bentuk grayscale ya white and black dan tinggal print seperti biasa saja kita print ya Ingat ya untuk PCB kalau mau model seperti ini ya yang tidak menggunakan mesin CNC ya atau manual masih menggunakan cairan feriklorit atau larutan dan sebagainya ini harus menggunakan media tinta laser ya jadi bukan yang menggunakan cairan printer-printer yang menggunakan tinta cair tidak akan bisa di transfer ke PCB nantinya dia akan apa namanya tidak nempel jadi kita menggunakan bisa kalau punya printer laser bisa ya langsung di print tapi kalau enggak bisa ya di printer biasa printer yang menggunakan tinta cair baru nanti foto copy karena foto copy dia menggunakan laser ya Nah kalau sudah tinggal di klik Oke kita print ya Oke dan kita coba dulu klik Oke dan tunggu beberapa saat hasilnya ini adalah seperti ini ya ini adalah hasil print out dari desain PCB yang kita buat Nah dari sini nanti kita tinggal setrika ya ini sudah dimirror ya kita mirror dulu sebelumnya ya terus nanti tinggal dirempel di PCB PCB dibersihkan dulu tentunya supaya ini nempel dengan sempurna Oke kita masuk ke tahap berikutnya oke Oh iya jangan lupa Nah sobat operasi ini bantu klik like subscribe comment and share di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan jangan di skip ya untuk tutorial video ini karena ini cukup panjang videonya oke kita mulai ke tahap setelah transfer ke PCB nya oke kita coba pakai kertas yang kedua ini kan enggak tahu ya ujungnya jadi kita sudah potong PCB nya sesuai ukuran kita taruhnya seperti ini aja nah oke seperti ini baru kita eh kasih kunci ya setelah dilipat kertasnya sebagai pengunci ya kita kasih ini ya sebagai pengunci supaya tidak geser ya tiga ya sini sama disini kalau nggak dikunci nanti geser-geser kalau geser nanti bisa menggeser setelah dilipat seperti ini kita balik akan mulai untuk proses transfer eh itu ya hasil tetapnya kita eh kita coba pakai satu kertas eh landasan ya yang di atas tadi nah kita taruh disini sama lebih baik ada kain sih kalau nggak ada kain ya ini aja nggak apa-apa oke kita coba kita gosok dulu pakai ini ya sambil ditekan-tekan ya tekan-tekan terus-terus nah sampai eh nanti kita tap sampai dia itu apakah sudah bener-bener nempel ke PCB atau belum nah setelah selesai di setrika kita tinggal angkat ya maka hasilnya seperti ini ya ini kita belum lepas ya kalau warnanya di abu-abu berarti bagus ya artinya kertasnya juga ikut ada ya masuk ke sini ini nanti kalau kena air dia eh tidak ikut larut ya ini kalau yang hitam 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 ini kita tambahkan menggunakan spidol waterproof atau permanen ya supaya tidak kena air tidak ikut luntur lah kita tinggal selupkan kelarutan periklorid kalau udah siap nah kita masukkan ke cairan periklorid langkah berikutnya siapkan air panas kemudian kemudian ECB yang sudah di cairan periklorid yang sudah di cairan periklorid kita tuangkan ke sini seperti ini kita tuangkan kecil pelan-pelan wanginya karena dia akan eh nyembur ya ya ada suara letupan-letupan seperti itu dan Kita tuangkan Verichlorid nya Terus Terus semua kita Tuangkan Kalau sudah PCB yang Kita masakan Seperti ini Terus Dikoyang-goyang Seperti ini Ini lebih cepat Lebih baik Kondisi air masih panas Nanti Dia akan cepat larut Tembaganya Jangan didiamkan saja Tapi digerak-gerakkan seperti ini Maka PCB Akan cepat terlarut Nah kita tunggu beberapa saat Ya ini sudah kelihatan mulai PCB nya mulai larut Seperti ini Ya ini kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit Kita goyang-goyang lagi Supaya hasilnya lebih maksimal Karena masih ada beberapa yang Belum larut sempurna Caranya seperti ini Tinggal digeleng-gelengkan saja Goyang-goyangkan saja Supaya Airnya mengikis Permukaan Tembaga Sehingga nanti Yang tidak Kena Tinta Print-printan tadi Yang langsung kontak Dengan air Dia akan terkikis Jadi yang kita manfaatkan Yang ada jalurnya saja Nah ini harus sabar ya Orang sabar itu lama Nah ini hasilnya Setelah kita Rendam ya Langkah berikutnya kita cuci Menggunakan air sabun Kita cuci dulu ya Langkah berikutnya adalah Mencuci dengan Menggunakan Air biasa Kemudian kasih sabun Nah dan menggunakan Media Untuk mendusinya Bisa pakai ini ya Atau menggunakan Apa namanya Sikat yang ada di tempat masing-masing Nah caranya seperti ini Kosok terus Kosok terus Ya Nah Dicuci Dicuci Dicosok Dan bersih Nah kita belas dengan air Tinggal kita belas dengan air Baru nanti kita bersihkan Menggunakan Sairan Thinner Ya Atau Pakai yang lainnya Nanti bisa Nah ini untuk Membersihkan Sisa kertas-kertas Dari kertas foto Tadi Jadi hasilnya Yang sekarang Berwarna hitam Yang tadi Warnanya Abu-abu Sekarang warnanya Hitam Ya PCB sudah jadi Sudah dilakukan Pengeboran Ini tinggal kita Pasang saja Saya punya Modul SD card Untuk micro SD Kita pasang disini Kemudian saya punya GPS Modul GPS Sampai jumpa Terima kasih.